Terima kasih. Ketemu lagi pada lecture nurse tentang embryology of the heart. Jadi topik ini dipilih karena ada sedikit kesulitan dalam pemohaman embryology. Ini mungkin ada teman-teman dokter PPDS selain perawat, walaupun ini lecture didedicated untuk nurse. Ini adalah outline-nya. Jadi kita tahu jantung itu berasal dari mesoderm. Jadi dalam embryological layer itu ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah jantung itu dari mesoderm, ada sebagian dari jantung dan pembuluh darah itu berasal dari ectoderm. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah ini harus tahu bahwa 20 hari pertama belum ada cardiovascular structure. Hari ke-23 heart tube mulai berdenyut. Dan hari ke-30 sudah seluruh darah circulate ke seluruh embryo itu. Dan hari ke-32 sudah selesai pembentukan jantungnya. Sehingga ketika seorang ibu setelah melewati proses pembuahan sampai dia test pack, itu sudah lebih dari 32 hari. Nah itu yang menjawab mengapa penyakit jantung bawaan itu sebagian besar tidak diketahui. sebabnya, karena ada missing link-nya. Jadi ketika di-anamnesis ditanya apa yang terjadi pada hari-hari pertama pasca pembuahan, nah itu susah di-recallnya. Jadi seperti kita ketahui semuanya setelah ada pembuahan, maka akan terjadi zigot, kemudian berubah menjadi morula, blastula, dan gastrula. Nah gastrula ini mempunyai diferensiasi tiga layer, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah kita tahu di sini adalah kardang muscle itu berasal dari mesoderm. Nah mulainya adalah adanya pembentukan dari hardship. Nah hardship ini terbentuk pada usia ke-18 atau ke-19. Jadi dari hardship ini terjadi pada usia 18 sampai ke-19 hari. Hari ke-20 sudah ada intraembryonic blood vessels. Hari ke-23, hardship is complete and begins to be. Nah dari mesodermal cell ini terjadi pada angiogenic cell cluster ada angioblastic corpse. Itu ada 4 primitive blood vessels. Ada 4 pembuluh darah primitif. Di mana 4 pembuluh darah primitif? Satu pasang di lateral, satu pasang di lateral, dan satu pasang di medial. Jadi satu pasang di lateral, satu pasang di medial. Sebentar ya. Berikutnya. Satu pasang yang di medial ini, dia akan tumbuh. Membentuk bulu-bulu yang nanti akan berputar. Itu akan disebutkan adalah medium endocardial tubes. Sedangkan yang di lateral itu akan menjadi aorta. Jadi yang di dalam medial itu masuk ke endocardial, menjadi jantung. Kemudian yang di lateral akan menjadi aorta. Oke, nah ini kita tonton filmnya. Jadi mana dari yang, ini adalah dorsal aorta, ini yang medial. Kita lihat yang medial itu akan bersatu membentuk kardiak tube. Sedangkan yang atas itu aorta. Oke, jadi ini asalnya ya. Jadi jantung ini terjadi dari pembuluh darah dari medial tube. Saya ulangi lagi. Ini filmnya. Ini dorsal aorta, kemudian yang ini medial. Yang ini menjadi satu. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya, langsung raise hand atau chat ya. Boleh. Oke. Nah ini adalah kalau momennya kita lihat di buku Langman ya. Jadi kalau saya dulu waktu sekolah dokter, kalau baca buku embriologi, cuma foto ini ya, pinjem buku aja ya. Karena nggak ngerti ya. Saya kira semua teman-teman begitu juga, kok bisa lulus ya. Ya kan kita belajar soal ya. Kalau mahasiswa sekarang, nggak boleh belajar soal aja. Kita harus belajar benar-benar. Jadi ini tadi, jadi medium hardship, nah ini yang dorsal aortanya ya, mediumnya ini akan bersatu dan akan berlekuk. Nah kenapa dia berlekuk ya? Kenapa dia berlekuk? Karena dia tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Nah ya, jadi ini tadi dorsal aorta, dorsal aorta nyambung ke depan, kemudian ini yang medial, yang pair yang medial, yang pasangan yang medial, jadi satu. Nah, teman-teman harus kita lihat ya. Jadi yang di atas ini aorta, yang bawah ini adalah vena. Jadi aslinya cuma satu lenjer begini ya, satu selongsong gitu ya. Vena itu ada di bawah, artri ada aorta atau great artris ada di atas. Tapi, nanti dibalik. Vena-nya nanti ada di atas ya, sorry, atrium itu ada di sebelah atas dari ventricle. Kok bisa begitu dok? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, hal itu terjadi karena ada primitive heart looping. Kenapa terjadi heart looping? Karena tadi saya katakan, adanya faster growth dari bulboventricular portion dibandingkan dengan lainnya. Jadi, kenapa kok terjadi perputaran atau ada looping? Karena ada faster growth dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Hari ke-23 dia mulai looping, hari ke-28 sudah selesai. Jadi, cepat sekali ya teman-teman ya. Jadi, hari ke-23 dia mulai looping, hari ke-28 selesai. Apa yang terjadi pada looping? Kita lihat video ini. Jadi ini aorta, ini sistem vena. Sistem vena terus dia menggebung. Jadi, ventricle itu yang banyak itu ke kanan. Lihat ini. Ventricle kanan ini banyak berhubungan dengan great arteries. Makanya nanti kelainan kongenital yang berhubungan dengan great arteries itu banyakan double outlet right ventricle dibandingkan dengan double outlet left ventricle. Jadi, kita lihat di sini. Iya, aortic sac itu keluar dari right ventricle. Kemudian ini vena. Ini primitive left ventricle. Ini primitive right ventricle yang berhubungan dengan great arteries. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, sistem vena ini bergerak ke arah belakang. Lihat. Nah, bergerak ke arah belakang. Dan menuju ke atas. Sedangkan ini great arteries tetap adanya di depan dibandingkan dengan atrium. Kemudian, dia bergeser dan sistem vena akan bergerak ke atas dan pulmonary vein juga bergerak ke arah belakang. Sehingga atrium yang berhubungan dengan pulmonary vein adalah atrium kiri. Nah, itu pulmonary vein jatuhnya ke belakang. Di sebelah belakang dari atrium kiri. Nah, berikutnya adalah AV connection. Kita lihat di sini AV connection-nya. Atrium kiri berhubungan dengan ventricle kiri, atrium kanan berhubungan dengan ventricle kanan. Sedangkan great arteries masih ada dari atrium sebelah kanan. Ini kalau kita baca di buku Embrioluki seperti ini. Jadi ini kita lihat primitive tube. primitive tube bersatu, kemudian dia looping. Kita lihat di sini looping-nya bagaimana? Ke arah atas. Ke arah atas. Dan great arteries kebanyakan masih keluar dari atrium ke kanan. Nah, setelah itu adanya septasi. Septasi atrio dan ventricular itu bareng-bareng. Jadi atrial formation itu kira-kira mulai pada hari ke-30. Dan selesai pada hari ke-37. Nah, jadi atrial septasi ini mulai dari atrioventricular kanal dan ventricle septasi. Dan berikutnya akan menutup semua yang membagi atrium kanan dan atrium kiri. Berikutnya, struktur-struktur penting pada septum atrium itu yang Anda harus ketahui adalah pertamanya adalah septum primum, kemudian ostium primum, septum secundum, ostium secundum, dan foramen ovale. Dan ini nanti berhubungan dengan kalau kita belajar tentang penyakit jantung bawaan. Kenapa sih terjadi ISD misalnya? Kenapa ISD-nya itu ada ISD primum, ada SVD, ada sekundum ESD. Apa yang terjadi pada septasi? Jadi awal mula dari septasi atrium itu dengan adanya penutupan pada septum primum. Septum primum itu berjalan di daerah dorsal atas. Jadi superior dorsal. Jadi artinya ini kalau kita potongan mid-sagittal view, ini keluarnya dari sebelah atas dan belakang. menutup ke arah bawah. Jadi septum primum, dia dari atas belakang menutup ke arah bawah. Kita lihat di filmnya dengan menyisakan, dia tidak menutup semuanya, dia menyisakan ostium primum. Jadi kita lihat di sini, ostium primum itu menghubungkan atrium kiri dan atrium kanan di dekat endocardial cation. Jadi ini yang dimaksud dengan ostium primum. Nah berikutnya terjadi degeneratif dari septum primum. That's called ostium secundum. Kenapa Allah membuat begini ya? Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Nah ternyata berikutnya adalah ada penutupan dari ostium primum. Lewat mana? Lewat endocardial cation. Jadi ini penutupan septum ini sangat kompleks ya. Not that simple. Berikutnya ada penutupan dari ostium secundum ini. Apa yang menutup ostium secundum? Yang menutup ostium secundum adalah septum secundum. Lihat. Septum secundum itu adanya di sebelah kanan atau arah dari atrium kanan. Dari depan atas. Oke? Nah, kenapa kalau diciptakan seperti ini? Supaya ada clep. That's called yang namanya. Foramen of father. Nah, kalau ostium secundum ini tidak tertutup, akan keluar namanya ASD secundum. Kalau ostium primum itu tidak tertutup, namanya jadi ASD primum. Itu Anda bisa melihat di sini, kenapa ostium secundum itu mempunyai rim. Karena dia adalah degenerasi dari septum primum. Berikutnya, bagaimana dengan, nah ini kalau yang kita lihat ya di buku embriologi ya, ya kan susah ya. Ini tidak kebayang nih ceritanya nih. Saya dulu waktu mahasiswa juga tidak mengerti ini. Apa sih ini gambar-gambar? Kayak gambar snowman appearance. Nah, berikutnya adalah AV canal formation. AV canal formation ini berhubungan dengan endocardial cushion tissue. Dan ternyata endocardial cushion tissue itu membentuk left dan right AV canal. Dan dia, yang kedua, dia membuat realignment dari cardiac chamber. Apa yang terjadi? Di sini kita lihat, di sini adalah atrium, ini ventricle, ventricle kiri dan ventricle kanan. Kemudian ini outflow type. Apa yang terjadi? Endocardial tissue ini, dia ada namanya endocardial cushion tissue, tambah cardiac jelly, menyebabkan endocardial cushionnya ini membentuk. Dia membentuk di sini dan membuat AV canal itu menjadi dua. Kita lihat di sini, AV canal kiri dan AV canal sebelah kanan. Berikutnya adalah dia bermigrasi, membagi AV canal itu menjadi dua chamber yang sama-sama besar. Nah, jadi sama-sama besar, membagi AV canal kiri dan kanan, dan membuat hubungan antara atrium kiri dengan ventricle kiri, dan atrium kanan dengan ventricle kanan. Paham? Nah, jadi kalau ada defect pada endocardial cushion, yang paling ringan adalah namanya ISD premium atau VSD inlet saja. Ada yang namanya transitional AVSD, ISD premium dengan sedikit VSD tanpa flow, VSD inletnya. terus kemudian ada partial AVSD, sorry, sorry, tadi partial AVSD itu ISD premium atau VSD inlet saja. Ada ya, transitional AVSD, ISD premium saja dengan sedikit VSD inlet tanpa flow. Terus intermediate AVSD, ISD premium dengan VSD inlet, dengan single annulus, tapi katupnya tetap dua. Katupnya partial juga, enggak dua. Dan yang terakhir adalah, yang paling berat adalah complete AV septal defect. Kalau complete AV septal defect, dia single annulus, dia ISD premium dan VSD inlet, dan biasanya katupnya in. Dan ini berarti cacatnya pada mana? Cacatnya pada saat endocardial cushion formation. Jadi ini kalau kita baca buku, seperti ini. Tapi saya kira tadi ilustrasi dari film tadi lebih baik. Nah, berikutnya adalah ventriculose septation. Ventriculose septation ini adalah proses yang kompleks, involving different septal structures. Nah, ternyata ada bagian jantung yang tidak semua berasal dari mesokardia, eh mesoderm. Nah, itu yang mana? Nah, ini ventriculose septum. Nah, nanti kita belajar. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok terjadi VSD-nya? Yang paling banyak adalah VSD perimembranus dibandingkan dengan VSD muskuler atau yang lain. Nah, ini kita lihat di sini pada embriologinya. Jadi, by the end of the fourth week, primitive interventricular septum, itu tertutup. Ya. Nah, sorry. Dia mulai ada primitive interventricular septum septation. Pada usia 4 minggunya. Berikutnya, setelah 7 minggu, dia tetap meninggalkan yang disebut adalah interventricular foramen. Nah, terakhir yang menutup itu adalah membranos interventricular septum. Dan itu akan membentuk outflow tract. Nah, ini kita lihat filmnya ya. Jadi, muskuler pertama adalah penutupan dari pars muscularis ini. Kenapa muskuler plane ini menutup? Karena dia berhubungan dengan progresivitas dari septum interventricularis dan pertumbuhan ventricles. Jadi, dengan sesuai perjalanan pertumbuhan dari ventricle ini, yang pars muskularis ini juga ikut menutup. Ternyata, dia meninggalkan yang namanya interventricular foramen antara 4 sampai usia 7 minggu. Nah, dok, kok bisa nutup itu VSD-nya? Nah, ternyata dia ada tempat lain yang bisa menyebabkan VSD itu menutup. Jadi, penutupan VSD ini berjalan seiring dengan penutupan septum atrium. Oke? Sampai ini lengkap, ventriclenya ini pars, membranes-nya belum menutup. Nah, kok bisa nutup? Nah, ternyata dia nutupnya dari atas. Nah, dari atas ini dari mana? Dari neural crest. Nah, neural crest ini turun dari ectoderm. dia menutup apa yang dimaksud dengan ini yang namanya outflow track, ya, septasi outflow track. Kemudian terakhir menutup pars membranus dari VSD. Nah, ini menjawab ternyata VSD yang paling banyak itu VSD perimembran. Kenapa? Karena emang terakhir nutupnya. dibandingkan dengan pars muskularis atau yang lainnya, pars inlet-nya. Ya, paham ya? Nah, berikutnya, setelah ASD, VSD, eh, sorry, setelah septum atrium, AV canal, kemudian interventricular septum septation, berikutnya adalah outflow track formation. Nah, outflow track formation itu includes ventricle outflow track, aortic pulmonary septum. Nah, 5-7 minggu yang terjadi pada bayi itu, pada janin itu adalah adanya troncus arteriosus dengan bulbus cordis. Tidak, 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 tidak belum terseptasi. Nah, berikutnya, neural crest cell yang dia berasal dari ectoderm itu, dia akan masuk ke bulbur ridge dan memecah atau menseptasi aorticopulmonary segment. Jadi, apa namanya, outflow track ini dibagi dua sama neural crest cell ini. Nah, kita lihat di sini, ya, neural crest cell ini dari ectoderm, ya, ya, itu turun, ya, turun dari atas. Jadi, dia turun dari langit ini, turun, kemudian masuk ke aortic arc, oh, dia masuk ke, sorry, masuk ke outflow track. Apa yang terjadi pada outflow track? Kita lihat di sini ada anem arkus, cabang arkus, ada enam kanan, anem kiri, ya, kita yang arkus kiri, yang berkembang, biasanya arkus kanan, dia rudimenter, ya, oke? Nah, kecuali dia arkus kanannya dominan, arkus kirinya rudimenter juga besar. Jadi, dia rite ortis. Nah, ini adalah outflow track region, ya, nah, ini adalah, nah, neural crestnya ini, dia membagi outflow track ini, ya, kita lihat di sini. Nah, outflow track itu tadi berasal dari, dari, nah, dia, dia dari ventricle kanan, kan, kemudian nanti akhirnya dia bergeser, ya, sejalan dengan septa asi dari, septa asi dari, outflow track ini, ya, dia membagi dua, ya, membagi dua, ventricle kanan mengeluarkan pulmonal, ventricle kiri mengeluarkan aorta. Dan, teman-teman sekalian, ternyata, pembagian outflow track ini nggak lurus, tapi dia justru twisting. Sehingga, aorta itu ada posisinya di kanan belakang, ya, dengan pulmonari arteri adanya di kiri depan. Dan terjadi pembentukan konus di subpulmona, ya. Kita lihat di sini posisi dari pembagiannya, di segmen ini, segmen ini, ini berbeda, berbeda semuanya, sehingga memenimbulkan twisting, sehingga kalau Anda, sebagai dokter atau perawat, kalau melihat, mendengar suara aorta itu ada di sebelah kanan, padahal aorta keluar dari sebelah kiri, ya. Kita kok dengarnya di sebelah kanan. Nah, ini karena dia twisting begini. Ya. Oke. Kalau pulmonal juga dengarnya di sebelah kiri, dia padahal dia keluar dari ventricle kanan, ya. It's very easy, ya. Terang begitu, karena ada gambar, dia bentuknya twisting, ya. Oke. Nah, kemudian terakhir tadi, setelah dia membagi AV, apa, great arteries, yang terakhir adalah menutup dari sparse membranus dari ventricle. Nah, ini akhirnya goal-nya di sini aorta kanan belakang dibandingkan VA, ya. Berikutnya di sini juga, di atas juga dibagi, keluar pulmonary artery dan aorta dengan rudimenter dari arkus yang kanan. Nah, arkus kanan rudimenter, kemudian dia mengisi, jadi aorta keluar dari arkus empat kiri, ya. Jadi yang berkembang ke arkus empat kiri, empat kanannya rudimenter. Nah, ini kalau kita baca di buku, ya. Susah dimengerti, ya. Kalau kita nggak tahu animasinya. Nih, apalagi baca buku ini juga. Ini apa ini, ya. Nggak ngerti. Positif, nggak ngerti. Nah, berikutnya adalah heart valve formation. Nah, heart valve formation ini, dia ada dua tipe dari katup. Mitral atau trichospite itu AV valve. Kemudian VA valve, yaitu semilunar. Kanan, kiri sama. Ya. Dan apa yang terjadi adalah pembentukannya waktu pembentukan AV kanal tadi. Ya. Nah, jadi AV kanal tadi membagi dua. AV kanal yang membagi AV kanal kiri dan kanan. Kemudian berdiferensiasi menjadi katup, dua katup. Nah, satu katup dia masuk, dia berinsersi, kordenya ke free wall saja. Itu namanya katup mitral. Kemudian yang satu katup yang sebelah kanan itu berinsersi pada dua di free wall dan satu di septum. That's called namanya trichospite valve. Kita lihat di sini diferensiasinya ya. Kita lihat katup mitral ini, dua-duanya di free wall dan ini masuk ke septum. Bagaimana dengan semilunar valves? It started to develop just before the complex completion of the artikopulmen receptor. Kita lihat di sini posisinya ada satu katup, kemudian yang kedua dia punya fungsi sebagai mangkok. Kenapa dia fungsinya sebagai mangkok? Karena di VA valve yang sebelah kiri, dia juga punya fungsi untuk menampung dari darah untuk mengisi ke koroner. Berikutnya adalah kita harus belajar namanya fetal circulation. Fetal circulation itu oksigenasi, dia dari placenta, dari ibu. Jadi darah dari bayi itu dari ibu. Ibu hanya memberikan 85% saturasinya kepada bayinya. Jadi masuk ke vena ombilikalis, kemudian dokter venosus, sebagian masuk ke vena porta dan masuk ke IVC, kemudian ke rait atrium. Nah rait atrium ini gabungan darah dari SVC dan IVC. Jadi rait atrium ini juga lebih desaturasi. Nah, lebih desaturasi, kemudian dia sebagian nyebrang ke foramen ovale, langsung ke jantung sebelah kiri, sebagian masuk RV, kemudian masuk artripulmenalis, hanya 20% masuk ke paru, sisanya 85%, 88% masuk via doktus arteriosus ke seluruh tubuh. Nah, yang lewat, yang ke otak, lewat foramen ovale, LA, LV, asening aorta, 62% masuk ke daerah kepala. Nah, jadi saturasi di aorta intra-utrine berapa? Cuma sekitar A65. Jadi desaturasi. Tapi alhamdulillah ya, yang saturasi 85 intra-utrine aja pada sombong ya, kalau udah lahir ya. Makanya, di dalam, di ilmu, obsetrik ya, dia usia 42 minggu maksimum, harus dikeluarkan, nggak boleh, ngerem-ngerem di dalam rahim ibu. Kenapa? Karena desaturasi, nggak bagus. Pada saat dia lahir, terjadi inspirasi, saturasi aorta bisa naik, jadi di atas 97%. Nah, kemudian dia desending aorta, masuk arteri embriolikalis, terus kemudian dipindahkan. So, ini introduksi dalam embriolusi. Ada yang mau bertanya, silahkan. Coba saya lihat chatnya. Oke. Ya, belum ada. Ada pertanyaan? Boleh raise hand? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lho, gimana lho? Pak Bos, dari tadi, lebih banyak ke gestasinya adalah pembentukan mekanik ya. Dari mekanik, mekanik terkait daripada pembentukan sistem konduksen, kapan itu terjadi Pak Bos? Nah, kalau sistem konduksen, dia seiring. Jadi, dia mulai berdenyut tuh kapan? Mulai berdenyut tadi hari-hari ke-20 sampai ke-30 ya. Jadi, dia secara simultan pada pembentukan myokardium itu. Jadi, sampai saat ini detail untuk masalah konduksi memang belum banyak terpelajari ya dalam embriologi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Udah kira-kira udah agak mengerti belum pelajaran embriologi ini? Susah, Bos. Susah. Udah dari dulu pengen belajar embriologi. Iya. Susah dong. Ada lagi yang mau bertanya? Dari teman-teman PPDS juga boleh siapa yang mau bertanya? saya coba buka Youtube-nya. Ada pertanyaan? Dari Mbak Risni. posisi peletakan jantung pada embriologi pada posisi peletakan jantung atau situs sehingga berbeda-beda karena apakah? Nah, situs ini bisa berbeda-beda karena tadi salah muter. Jadi, harusnya kan muternya counterclockwise terus clockwise. eh, kebalik jadi clockwise jadi counterclockwise. Jadi nanti posisinya bisa dextroposition, bisa mirror image. Pada saat looping dari 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 cardiac tube tadi, hari ke 20 hari hari ke-23 ya. Jadi ketika ada bulbus cordis, kemudian dia salah muter. oke. Ada lagi? Pertanyaan? Berarti ASD dan VSD itu terjadi pada saat fase setasi. Yes, betul! Kenapa VSD perimembran yang paling banyak ya? Karena tadi paling belakang ngutupnya. Kalau VSD inlet bisa nggak bareng dengan perimembran? Bisa, karena dia lebih duluan. Jadi kalau udah mandek di situ ya, kadang-kadang perimembran-nya juga terbuka ya. Kalau TGA kapan? TGA terjadinya pada fase septasi. Septasi dari trungkus. Izin bertambah pada hamil trimester 1. Apa benar nggak boleh tontak dengan catur rumah pelitur dapat menghambat penulis? Yes! Jadi apa faktor-faktor risiko pada waktu kehamilan? Satu, paparan bahan kimia. Dua, logam berat litium HG air raksa obat-obatan asam retinoat. Asam retinoat itu dari mana ya? Dari obat jerawat asam falproat obat kejang kemudian antibiotik terus faktor risiko usia orang tua yang lebih ibu lebih dari 30 tahun kemudian penyakit ibu misalnya diabetes mellitus exposure rokok baik rokok aktif maupun pasif. jadi itu terjadinya kapan? Kalau terjadinya paparan pada trimester tiga ya enggak ada penyakit jantung bawahan karena penyakit jantung bawahan itu bisnisnya sampai hari ke-33 tadi ya pasca konsepsi. Jadi belum pack test belum sempat pack test itu terjadinya penyakit jantung bawahan. Oke ada lagi pertanyaan? Minta jelasin bagaimana neurologinya kalau pulmonai atresia. Kalau pulmonai atresia tadi waktu septasi pulmonal dia enggak berkembang. Yang kedua dia akan terjadi misalnya pada tetralogiovalo terjadi deviasi septum infun di bulung kantral sefalat yang sangat-sangat sefir sehingga terjadi pulmonai stenosis postis yang sangat sefir sehingga pulmonai arterinya tidak berkembang. Kalau koaktasio aorta gimana? Kalau koaktasio aorta itu ada migrasi dari jaringan dokter ke aorta descendant sehingga terjadi penjiretan dari aorta. Ada lagi pertanyaan? Dari Youtube ada pertanyaan lagi? Apos. Kalau untuk kasus masalah katut tadi kan untuk selain daripada katut pada saat passel loving ya antara yang atrioventrikuler dengan semiluner nah bisa memungkinkan enggak terjadinya proses terjadinya gangguan di AP atau AP semiluner atau kedua-duanya pada saat loving? Bisa. Bisa. Jadi pas dia diferensiasi dari endokarylocation itu dia bisa misalnya terjadi mitral atrisia atau contohnya PFO-nya dia nutup pada saat septasi atrium eh PFO-nya ketutup apa yang terjadi? Jadi HLHS karena darah dari atrium kanan ini enggak bisa masuk ke atrium kiri enggak bisa masuk ke ventricle kiri enggak bisa masuk ke aorta jadi HLHS nah itu jadi nah itu nanti ini kan ada wacana untuk intervensi fetal misalnya kalau kita ada PFO-nya nutup kita harus buka intraukrain sehingga kita bisa mencegah kerjanya HLHS atau memperbaiki HLHS-nya itu menjadi waktu lahir itu lebih baik atau pada aorta stenosis severe supaya aortanya itu tidak hipoplastik kita harus lakukan BAV intraukrain tapi itu teknologinya belum sampai saya harus belajar dulu lanjut link materi mana kenapa link materi link materi ya di buku link materi rekaman rekamannya nanti di share ya ada lagi pertanyaan sudah pusing pusing ya izin dok yes boleh apa mau tanya maaf enggak dinyalain kameranya ya dok masih masak kalau misalnya tadi kan secara iberogi dari setelah pembuahan sampai terjadinya itu kan udah 20 hari kemudian dok orang rata-rata kan merasakan bahwa terjadi apa mentelat telat bulan baru teks pek kan dok ya jadi untuk masalah ini kemungkinan besar untuk menjadi cacat jantung bawaan pada bayi bisa ya dok ya bisa banget makanya kalau bagaimana cara mencegah penyakit jantung bawaan dengan pre-marital counseling jadi sebelum 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 kawin itu harus dikonsul istri saya punya penyakit jantung bawaan enggak ada dari atas-atasnya oh kalau ada dia sekian persen nanti diturunkaran atau ibunya bapaknya merokok jadi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi kita akan modifikasi misalnya suka pakai obat jerawat asam retinoat kita enggak pakai sudah habis menikah enggak boleh pakai dulu gitu jadi kalau yang biasa perawatan kulit dengan dokter kulit berunti langsung setelah menikah ya iya jadi kalau maunya sudah hamil bagaimana mencegah supaya anaknya tidak jantung bawaan ya sudah selesai kalau dia udah ini ya pasti ya bisa terjadi ya oke iya betul makasih dok yuk lagi pertanyaan doa pak bos yes berdoa banyakannya yang sebelum nikah jadi ya pak bos makanya yang sudah udah udah cakep menikah cepat menikah nanti konsul sama gue oke ada lagi udah ya pusingnya youtube ada lagi mana perawatan wajah berapa lama wah gak tahu gak tahu ya ya sebaiknya segera setelah menikah segera setelah menikah iya kak susah ya padahal mau menikah di amplas betul supaya kinclong ya ada lagi dokter wajah oke kalau gak ada terima kasih moga bermanfaat ketemu lagi dua pekan mendatang ya sari apa ini topiknya untuk dua pekan mendatang nanti dikasih tahu ya oke terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh